Hai guys, kembali lagi di review drama terbaru yang akan dibawakan sama Cece ya. Drama ini mengisahkan sekelompok pemuda yang tumbuh bersama. Ceritanya terjadi pada tahun 2007. Lima anak dari fakultas Sude, mereka adalah teman baik dan selalu ada untuk satu sama lain. Mereka membentuk kelompok mereka sendiri pertama, nomor 1992, dan memulai perjalanan yang penuh dengan mimpi. Pertumbuhan, kehangatan, dan romansa. Kira-kira kelanjutan ceritanya seperti apa ya? Ikutin review drama ini sampai habis ya. Check this out! Di sini terlihat sekumpulan anak muda yang sedang bermain dengan bahagia. Satu ada si Gemoy He Jinxiao. Setelah itu ada si Mulut Kejam Jinxiao, si Baik Hati Chenzui, dan si Cantik Chenji. Eh, nggak lupa juga si paling reseh Tanxiao. Kelimanya sudah bersahabatan dari masa kentang anak. Mereka adalah sekumpulan besti yang tak terpisahkan. Sayangnya mereka harus berpisah dari tempat lama mereka untuk membuat kenangan. Mereka tak lupa foto bareng. Kini mereka telah pindah ke apartemen baru. Chenji sedang melihat peraturan-peraturan baru yang dibuat oleh ibunya. Mereka di rumah ini ditintut untuk berhemat. Tapi Chenji mulai merengak mau minta beli sepeda baru. Ibunya tidak setuju hal itu. Ibunya malah sarankan dia nebeng sepeda temannya dong. Akhirnya Chenji menemui Tanxiao. Tapi Tanxiao yang super resep terus-terusan saja nggak mau pinjemin. Udahlah nggak dipinjemin, kena hina lagi tuh. Akhirnya teman-temannya yang lain berkumpul. Mereka pun membagikan es krim. Awalnya Tanxiao ngomong nggak mau ikut. Tapi dia malah dengan iseng merebut es krimnya Chenji. Chenji dan Tanxiao emang kucing dan anjing. Nggak ada akur-akurnya. Mereka pergi ke rumah lama Chenji. Melakukan tugas yang diperintahkan sama mamanya Chenji. Yaitu mengumpulkan beberapa barang-barang lama mereka. Tapi Chenji menemukan sebuah amplop. Amplop itu berisikan uang. Saat di rumah dia menghitung uang itu. Di sana adalah 800 yen. Dia penasaran ini simpanan ayahnya apa ibunya ya. Si Gemoy memberikan beberapa tips. Untuk cari tahu siapa pemilik uang itu. Chenji pun melakukan beberapa metode yang disuruh si Gemoy. Tapi dia masih belum bisa menebak siapa pemilik uang itu. Pas dia bicara sama ayahnya. Dia kira ayahnya pemilik uang itu. Rupanya ayahnya bahas yang lain dong. Bahkan dia terus berusaha cari tahu. Malah kena skamat sama ibunya sendiri. Sehingga dia tak bisa berkata apa-apa. Mereka pun diskusi mau dikembalikan atau tidak uang ini. Ketika ibunya lewat, dia memanggil si Gemoy dan Jin Xiao. Tapi ketika anaknya malah direpet habis-habisan. Karena kena repet, dia akhirnya memutuskan untuk tidak akan mengembalikan uang itu kepada ibunya. Dia pun memutuskan menyembunyikan duit itu di dekat rangka lampu. Saat malam hari, Chenji asik baca buku. Ibunya terus memanggil dia. Ketika ibunya masuk, dia dengan cepat menyembunyikan buku itu. Dan pura-pura belajar. Eh, ibunya hidupkan lampu dong. Dan wang itu terlihat. Chenji dengan segera mematikan lampunya. Ibunya marah. Nanti mata rusak, jangan salahkan aku ya. Setelah itu Chenji memutuskan pindah di boneka kecilnya. Eh, besok harinya ponahan dia malah meminta boneka itu dong. Dia dengan cepat mengambil kembali boneka itu. Hampir aja dibawa pergi 800 yennya. Dia pun memutuskan simpan di atas kipas angin. Pas ayahnya sibuk-sibuk cari amplop yang dia simpan, Chenji akhirnya sadar dong kalau itu rupanya amplop ayahnya. Yang memang dia simpan untuk balikan Chenji sepeda. Chenji berkata dia menyimpan uang itu di atas kipas angin. Kebetulan ibunya pulang bersama teman-temannya. Dan dia tiba-tiba minta nyalakan kipas. Chenji dan ayahnya berusaha sebaik mungkin untuk tidak membiarkan ibunya menyalakan kipas itu. Eh, keduanya gagal menghalangi. Dan alhasil kipas itu berputar dan uang pun terbang. Mereka berdua tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ketangkap basah sudah guys. Chenji keluar ditemani sama Tan Song. Tan Song tahu Chenji sedang bad mode. Saat Chenji masuk ke rumah Tan Song, mereka melihat kakek Tan Song sedang mutar lagu. Ada yang tanya judul lagu itu. Tapi Chenji ragu untuk mengucapkannya. Tan Song justru tanpa ragu menyebutkannya. Hal ini membuat Chenji kepikiran. Tapi Jin Xiao merasa tak apa. Tau Tan Song sudah terbiasa dan dia sudah tak terlihat sedih lagi. Chenji meminta bantuan Jin Xiao ambilkan minum. Dia takut sama ibunya. Ketika Jin Xiao mau ambilkan, mereka dengar percekcokan. Dimana ayah Chenji kena omel. Kesokannya ayah Chenji pergi ke sebuah warung. Dia melihat putrinya. Pemilik toko tanya soal sepeda buntut yang dipakai oleh Chenji. Ayahnya pun jadi berpikir keras. Chenji memang terlihat begitu kesulitan menggunakan sepeda buntut ini. Mana sering bermasalah lagi sepedanya. Tapi dia kaget. Ayahnya muncul dengan sepeda baru. Hal ini tentu saja membuat dia terharu dan senang. Dia dengan wajah gembira mengendarai sepeda itu. Tapi mereka mendengar teriakan ibunya. Keduanya Ahok Token Asidang guys. Terutama ayahnya. Masa uang untuk beli arak untuk pengunjung, dia malah belikan sepeda. Emang hati-hati ayahnya Chenji ini. Karena sudah terlanjur, Chenji diminta menggunakan sepeda itu dengan baik. Setelah itu Chenji keluar memamerkan sepeda barunya kepada Tan Song. Dia pun menawarkan diri membantu Tan Song buang sampah. Dia sengaja pamerkan sepeda itu kepadanya. Berkat bertemu kakek Tan Song, kakeknya mengingatkan berkali-kali sepeda baru itu harus digembok. Karena lagi masa-masanya pencurian sepeda. Chenji minta Tan Song mengonceng dia. Tan Song tanya kenapa dong? Setelah tanya ucapan Chenji, Tan Song tak berani menolak. Malam hari tiba, Chenji pergi beli barang. Sedangkan Jin Xiao bingung gimana mau izin sama mamanya karena mereka mau pergi nonton konser. Kejadian buruk menimpa Chenji dimana sepeda dia dicuri dong. Sedangkan Jin Xiao sepertinya tak semangat pergi konser ini. Karena dia galau, mamanya di rumah sedang ulang tahun. Sedangkan mereka semua tak ada yang di rumah. Ibunya sebenarnya cukup sedih, tapi dia kaget ketika dia buka pintu yang datang adalah ibunya. Yang ingat sama ulang tahunnya. Jin Xiao pun berhenti dan memutuskan untuk pulang. Dia tahu idolanya tidak akan sedih kalau dia tidak datang. Tapi ibunya pasti akan sedih. Sedangkan di sisi Chenji, dia menangis karena sepedanya hilang. Tapi dia tetap memutuskan untuk pergi ke konser itu. Memang benar-benar dah ini wanita? Mereka pun telah selesai menonton konsernya. Chenji khawatir salah sepeda buntutnya. Eh, rupanya sepeda buntutnya tidak ada yang mau curi, cok. Padahal nggak dikunci. Mereka pun terlihat pulang bersama. Chenji mulai pasrah juga. Pas di rumah, dia benar-benar dimarahi Don dan dipasar ibunya untuk mengerjakan semua PR yang ada. Sedangkan di sisi Jin Xiao, mereka pulang bersamaan dan merayakan ulang tahun ibunya. Ibunya benar-benar bahagia, semuanya berkumpul. Selanjutnya terlihat mereka sedang menonton bareng. Tan Song dan Chenji memang suka paling rese. Mereka berdua memang suka sama-sama ngerjain yang lainnya. Tapi si Jin Xiao orangnya paling cuek bebek. Tidak lama mereka bahas hal pekerjaan rumah. Mereka tahu Chenji pasti belum kerjakan. Tapi Chenji dengan pede berkata dia sudah menyelesaikan tugas-tugasnya. Mereka pun periksa tugas Chenji. Chenji pun dengan pede berkata tugas dia sudah kelar semua. Rupanya ada yang belum guys. Dia pun membujuk mereka semua untuk membantu. Semua pada kabur kecuali Chenjui. Chenjui benar-benar semalaman ajarin dia kerjakan tugas itu lho. Kesokannya semua pada heboh kerjakan tugas. Ketika Chenjui sampai di kelas, semuanya langsung menyerbu. Membuat yang lainnya tak bisa masuk sama sekali. Ketika Chenjui berteriak kalau dia ada jawabannya Chenjui. Semua langsung samperin dia. Selanjutnya mereka pun makan bersama. Jin Xiao tiba-tiba membahas sebuah topik. Mana yang lebih penting wanita atau pria ya? Chenjui pun memilih wanita lebih penting. Berbanding terbalik dengan Tan Song. Dia benar-benar tak mau kalah sama Chenjui. Ketika mereka berdua di rumah, Jin Xiao tiba-tiba mengukur payudaranya dan Chenjui. Chenjui sudah bertengar kalau dia pasti bisa mengalahkan Tan Song dalam debat kali ini. Tan Song masuk kamar Chenjui. Dia kena tegur dong. Tapi Tan Song memang paling reseh. Dia tak sah kalau tak ganggu Chenjui. Saat makan bareng juga keduanya masih sempat berdebat. Perdebatan mereka terdengar sama orang tua Chenjui. Orang tua Chenjui pun menegur mereka. Mereka juga menyebutkan topik perdebatan mereka. Alhasil orang tua juga pada ikutan bahas dong. Dan terjadilah dua kubu. Kubu pria dan kubu wanita. Orang tua alunya saling melontarkan kata-kata. Dari kubu pria dan kubu wanita saling berdebat. Tidak lama Chenjui dan Tan Song punya pendapat berbeda. Mereka mengeluarkan pendapat pro dan kontra. Asik debat soal masa kecil mereka juga lah gitu. Alhasil Chenjui pun main tangan. Tan Song gak mau kalah. Keduanya pun benar-benar kelahi dong. Orang tua disana sibuk melerai keduanya. Keduanya pun berangkat ke sekolah. Dan mendapatkan info kalau debat mereka diundur. Dan topik pun berubah. Kini mereka akan melakukan debat dalam bentuk kelompok. Keduanya pun mulai deh saling sindir. Alhasil mereka malah terbentuk jadi satu tim. Dan dengan topik yang begitu sulit. Gimana gak sulit? Keduanya dapat topik soal pacaran. Sedangkan mereka sama-sama belum pernah berpacaran. Teman-temannya juga gak bisa kasih ide. Karena mereka sama-sama gak pernah ngalamin hal ini. Akhirnya mereka pun harus coba. Cheongji benar-benar merasa susah banget untuk melakukan hal ini. Benar-benar gak bisa sama sekali. Tapi si Gemoy tetap sarankan mereka melakukannya. Supaya mereka dapat pengalaman dan rasanya. Ketika Cheongji memaksakan melakukannya. Dia benar-benar tak merasakan apapun seperti yang diusapkan si Gemoy. Yang ada dia malah ngantuk. Ketika dia tanya perasanya Tan Song. Tan Song merasa buku itu kayak gak jelas gitu. Gemoy menyarankan keduanya pergi kencan saja. Dia akan membuatkan list pasangan. Keduanya sama-sama menolak dong. Paling barang impian yang kalian mau harus segera kalian say goodbye deh. Kesokan harinya Tan Song menunggu kedatangan Cheongji. Dan Cheongji pun muncul. Cheongji bersikap so imut dong. Eh si Tan Song malah menjatuhkan mentalnya. Cheongji merasa akhirnya memuji dia. Ketika saya menjelaskan bahwa itu yang paling besar. Cheongji aneh. Sepeda ini kok gak ada boncengannya. Si Tan Song meminta Cheongji membawa sepeda sendiri. Cheongji pun ngomel-ngomel. Dia minta Tan Song ingat kembali saran dari si Gemoy. Akhirnya Tan Song dapat ide. Dia menyewa sepeda kapal deh. Cheongji benar-benar speechless. Keduanya pun tiba di bioskop. Mereka saat di dalam ruangan bioskop malah rebutan popcorn. Bukannya romantis-romantisan malah lomba makan popcorn pula. Cheongji dan Tan Song pergi main skate. Cheongji asik ketawakan Tan Song yang gak bisa main. Ketika main game Tan Song balik menetawai Cheongji. Kedua nyaput main lempar bola basket. Karena gak dapat giliran terus. Akhirnya Cheongji ngambek dan mau pergi deh. Saat di rumah si Gemoy aneh. Kok bisa gak hakelnya? Pasti karena mereka tak memiliki cinta sama sekali. Tan Song merasa Cheongji seperti adik kecil dia yang nakal. Ucapan Tan Song membuat Cheongji emosi. Si Gemoy pun berpikir keras lagi untuk mencari cara lain. Cheongji merubah penampilannya dan bersikap manja di depan Tan Song. Tan Song malah jijik sendiri. Akhirnya dia meminta mereka untuk memperaktikan beberapa hal. Mereka pun mengikuti saran si Gemoy. Keduanya terlihat begitu kompak dan romantis. Tapi endingnya... Gemoy pun ganti trik. Dia kasih lihat video yang harus mereka praktekan. Tapi alhasil melancong. Karena Cheongji dikasih dengar lagu Nenek Nenek. Mudah bener dah. Alhasil trik terakhir. Gemoy akan berusaha menciptakan sesuasana romantis buat keduanya. Mereka pun mempraktekannya. Awalnya berjalan lancar dan sangat baik. Bahkan mereka menikmati hal ini. Tapi di endingnya... Saat Gemoy berusaha kasih lampu biar romantis... Eh malah kabur Tan Songnya. Karena si Cheongji terlihat seperti hantu. Bahkan si Gemoy aja kaget lho. Cheongji kesal banget. Dia pun mau pergi beli minum. Mereka membahas soal Cheongji yang terlihat begitu manis ketika pakai dress. Tapi Tan Song malah nggak suka. Si Gemoy merasa wajar si Cheongji feminim. Kan dia juga wanita. Sedangkan di sisi Cheongji yang masih kesal... ...dia terus-terusan ngoceh. Karena menurut dia Tan Song itu tidak akan bisa punya rasa jatuh cinta. Dia ngomel-ngomel terus. Tapi tiba-tiba ada seorang pria membantunya. Dia pun mulai timbul rasa jatuh hati pada padangan pertama. Dia merasakan hal baru yang tak pernah dia rasakan. Rupanya Cheongji benar-benar jatuh hati dong sama orang itu. Dia bahkan terus berbunga-bunga lho. Senyum dengan semerbak. Selanjutnya terlihat Cheongji dan Jin Seo bisik-bisik. Tiga pria itu penasaran apa yang mereka bicarakan. Tapi mereka berdua tak mau memberitahukan apa yang terjadi. Selanjutnya terlihat Cheongji mengeluh. Karena air di rumah padam. Sedangkan dia belum selesai keramas. Ibunya sarankan dia ke rumah keluarga. Tapi menurut Cheongji mereka semua sedang tak berada di rumah. Akhirnya Cheongji pun memutuskan untuk ke rumah Tan Song. Ibunya minta Cheongji ganti pakaian. Dia pun dengan santai ke rumah Tan Song. Keduhnya sama-sama saling tanya. Cheongji gak mau banyak omong. Dia pun langsung terobos masuk. Tan Song meninggalkannya. Cheongji malah asik konser sendiri sambil menggunakan hairdryer. Dia masih asik terus nyanyi-nyanyi gak jelas sendirian. Tapi dia auto terdiam ketika dia melihat seseorang pria yang memang buat dia jatuh cinta pada penangan pertama. Dia benar-benar malu. Rupanya itu adalah abangnya Tan Song dong. Apalagi dia dengar abangnya Tan Song akan tinggal di rumah ini. Tan Song masih gak sadar kalau Cheongji itu suka pada abangnya. Cheongji menceritakan hal ini kepada Jin Xiao. Jin Xiao minta Cheongji menyerah saja. Apa itu kata menyerah? Tidak ada menyerah dalam kamus Cheongji. Dia akan maju terus dan mengubah kesan dia di mata abangnya Tan Song. Selanjutnya Cheongji terus-terusan pergi ke rumah Tan Song. Dia berahasan cari Tan Song. Padahal dia sengaja mau datang lihat abangnya lho. Hal itu pun dia lakukan berkali-kali. Sampai Tan Song risih dan mengusir dia pergi. Cheongji tak menyerah dan terus berusaha. Ada aja alasan dia berdatang ke rumahnya Tan Song. Bener-bener dah wanita ini. Tak ada nyerah sama sekali cowok. Akhirnya Tan Song jurhat dong sama Cheongji. Dia mengira dengan bolak-baliknya Cheongji ke rumah dia karena dia suka padanya. Sedangkan Cheongji cerita sama Jin Xiao kalau abangnya Tan Song sepertinya menyukai dia dan terus menatapnya. Ya ampun bener-bener dah salah paham yang super luar biasa ini gengs. Tan Song pun dengan bangganya salah paham kira Cheongji cari dia dan mau menempel padanya. Tan Song masih berpikir yang aneh-aneh. Tan Song pun memutuskan untuk mencari cara menolak Cheongji. Sedangkan Cheongji mau mengutarkan cintanya. Hal ini terdengar sama si Gemoy. Gemoy dengan cepat memberitahukan kepada Tan Song dan kawan-kawannya. Dia bilang Cheongji mau mengutarkan cinta pada Tan Song. Ampun dah makin salah paham cok. Si Tan Song malah merasa gawat. Menurut dia ini bukan waktu yang tepat karena dia belum memikirkan alasan untuk menolak Cheongji. Ah ancoe. Sejumpul pengelatihan serahkan surat cinta. Dia dibimbing sama Jin Xiao. Jin Xiao memberikan beberapa tips dan Cheongji mencoba melakukannya. Kesokannya di sekolah Tan Song terus memperhatikan Cheongji. Ketika Cheongji hadap pulangkan dan tersenyum, Tan Song malah kepedean sendiri. Saat makan siang juga, Cheongji gak jadi makan ayamnya karena nyangkut rambut dan geli setelah mendengar ucapannya si Gemoy. Dia memberikan paha ayam itu kepada Tan Song. Tan Song makin kepedean lah kalau Cheongji suka padanya. Ketika mereka berjalan pulang bersama, Cheongji memutuskan besok ajak mereka makan barbeque. Dia juga meminta Tan Song untuk membawa abangnya. Si Gemoy mengira itu waktunya Cheongji buat tembak Tan Song. Tan Song makin pede lah kalau Cheongji bener-bener suka padanya dong. Mereka pun pergi makan. Tapi Cheongji nampak tak semangat. Cheongji lari keluar. Dia melihat abangnya Tan Song bersama kekasihnya. Hal ini membuat dia patah hati dong. Tan Song makin memprovokasi lagi. Wajar sih, Tan Song gak tahu kalau Cheongji itu suka sama abangnya loh. Karena dia salah paham kalau dia kira Cheongji itu suka padanya. Dia masih terus ngoceh-ngoceh gak jelas. Cheongji malas denger dan pergi. Dia pesan minuman untuk meredahkan emosi. Mereka tanya dong apakah Cheongji sudah menyatakan cintanya pada Tan Song. Tan Song dengan pede, dia hanya kasih kode-kode kalau dia suka wanita yang berbanding terbalik dengan Cheongji. Akhirnya, Cheongji pulang dan marah-marah dong. Chinsyok aneh. Sebenarnya marah karena Kak Tan Aoyang sudah punya pacar atau karena ucapannya Tan Song. Cheongji lebih kesal sama ucapannya Tan Song sih sebenarnya. Dia pun akhirnya memikirkan sesuatu. Keesokan harinya, dia memberikan makanan kesukaan teman-temannya. Mereka agak aneh kenapa si Cheongji ini tiba-tiba seperti ini. Mereka semua meminta Tan Song bersemangat. Karena sudah membuat Cheongji benar-benar berubah. Sampai di sekolah juga begitu, dia bersikap menjadi cewek yang lemah. Sosaan gak mampu buka botol lah, ngomong sama teman dengan cara cute lah. Sampai saat dia dipanggil sama Tan Song, dia pun berjalannya super aneh. Cheongji sampai kabur. Tan Song benar-benar stres kenapa dia bisa membuat Cheongji berubah seperti ini. Dia benar-benar tak terbiasa. Mereka mau mencari cara untuk menebus masalah ini. Mereka pun memikirkan beberapa hal. Dan sudah fix ditentukan mau bawa Cheongji ke taman bermain. Cheongji pun minta Jin Xiao mendadani dia. Supaya dia bisa menjadi wanita paling cantik dan lembut. Mereka pun pergi ke taman bermain. Cheongji kaget kenapa ada abangnya. Tan Song memang sengaja mau double date dengan abangnya. Saat Tan Song mau ngomong, ditahan sama Cheongji. Mereka melihat pasangan abangnya sangat romantis. Ketika foto berdua menggunakan bandu-bandu unyu itu, mereka berdua pun mau ikutan dong. Lebih tepatnya Cheongji sih. Dia ngotot sampai bohong kalau mereka itu pasangan demi bisa pakai bondo itu. Pacar abangnya Tan Song merasa keduanya begitu cocok lho. Mereka pun bermain komedi putar bersama. Abangnya fokus bucin sama pacarnya. Cheongji pun tersenyum melihat keduanya. Dia juga asik bareng Tan Song. Dia memaksa Tan Song menemani dia main mainan ekstrim. Benar-benar gak ada cute-cutenya ini. Langit pun sudah mulai malam. Mereka bersiap untuk berpisah. Tidak ada hari tanpa berdebat kedua orang ini. Gara-gara barang simpel aja bisa berdebat lho mereka. Abangnya dan pacarnya pun melihat keseruan keduanya. Pacar abangnya ini merasa kalau keduanya benar-benar sangat cocok. Meskipun memang mereka bertengkar, tapi mereka itu bertengkar bahagia lho. Alias bertengkar yang endingnya pasti akan saling suka. Mereka berdua pun berjalan pulang. Tan Song tanya sejak kapan. Cheongji pun melanjutkannya. Sebenarnya mereka berdua ini tak nyambung lho pembahasannya. Satu ke arah mana, satu ke arah mana. Cheongji memuji-muji orang yang dia maksud. Awalnya Tan Song mengira dia sedang dipuji-puji. Dia pun tanya kenapa ditahan begitu lama selama ini. Cheongji pun jelaskan kalau orang yang dia suka sudah memiliki pacar. Tan Song masih bingung maksud pembicaraan Cheongji. Dan akhirnya Cheongji kasih tahu nama pacar orang yang dia sukai. Tan Song pun akhirnya tahu kalau orang yang disukai Cheongji adalah abangnya. Rupanya dia selama ini salah paham. Ada yang telpon cari Tan Song. Cheongji pun melihat ada uang. Dia mau ambil dong. Tan Song mengira Cheongji mau bunuh diri. Dia pun dengan cepat menahannya. Dia ini benar-benar pandai-pandai menerkat sendiri dah. Dia pun menceritakan hal ini kepada teman-temannya. Dia mengatakan Cheongji sedih sampai mau bunuh diri dan lain-lain. Dia sangat yakin hal itu. Mereka awalnya agak raku sih. Tapi Tan Song keke kalau Cheongji mau bunuh diri karena patah hati. Selanjutnya terlihat Cheongji menghitung tabungannya. Dia kesel gak dapat uang yang kemarin. Semua gara-gara Tan Song. Padahal dia mau membeli hadiah buat pacarnya abangnya Tan Song lho. Jin Seo sarankan dia minta uang sama Tan Song aja. Tau dia kemarin menangdebatkan. Cheongji melihat sesuatu. Dia pun sudah kepikiran mau belikan apa. Tan Song datang main ke rumah Cheongji. Dia pun memanggil Cheongji. Tapi dia lihat Cheongji terlih tali. Dia masih mengira Cheongji itu mau bunuh diri. Saat Cheongji melukai jarinya, dia juga panik. Dia dengan cepat mengobati jari Cheongji. Dia pun memberikan beberapa masukan. Menurut dia, nilai Cheongji tidak sekecil itu kok. Meskipun Cheongji tidak cantik, tapi dia lucu dan membawa happy vibes ke orang-orang. Tan Song pun memberikan nilai cukup tinggi untuk Cheongji. Meskipun tidak sempurna, tapi Cheongji ada nilai plusnya. Tan Song pun memperlihatkan sesuatu kepada Cheongji. Lupanya Tan Song memodif sepedanya Cheongji lho. Cheongji pun terharu. Lupanya uang debat itu Tan Song manfaatkan untuk ini. Tan Song mengucapkan sebuah kata-kata yang membuat Cheongji agak sedikit bingung. Oke, yang disitu dia part satunya ya. Kita berjumpa lagi di part kedua. Terima kasih telah menonton!